selamat menikmati kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas, misalnya gini contoh gampang semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan Nahimungkar itu wajib tapi mulai dulu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis meskipun mau yakini Nahimungkar itu wajib mereka punya akhwal punya tradisi, ada orang akal anak ini kah ya teko ngulain bulat-balik ngakitnya bocah, anak ewan ngabangan, bapaknya teko tengah ini pulau, ngapun itu regosnya, mungkin akatnya jam songo, kok sakit namun itu batu dur dan dutan ya terus jeneng kan rauh singkat mawan, gue cangkem mulai mustiway aku gak pernah kacar tapi gue serang-serang kan muka bergur gue teko ya sama-sama sistem macam artisnya kadang gak bisa teko gue semacam-macam macam kalau mustafah rauh yang dikastaufirullah nah gue lah ya serang-serang maka murah yang pengiraman ya serang-serang itu orang nak kekhusupan ini beri dana itu salah mustafah ini sering ngelanya ada orang khusup teko yang resepsi lana widok kumpul pada keluarga dia ya ini beri dana ini zaman ini rusak acara ngunikiai lana widok kumpul harus merokok tak ini sering ngelanya teko bahwa widi dana subhanallah widi dana kok merokok sampai akhirnya mau kia ini tuh berarti gua gobrol ya kok bisa tenang ya yang teko ngacara bareng kecewa lana widok kumpul harus merokok tak bahwa widi dana subhanallah widi dana kok nengokok ya nengokok ya acara ini nabi bangkan widi dana nengokok di zaman rusak zaman widi dana subhanallah walhamdulillah widi dana widi dana bikin rokok jaman rusak rangsung naik di luar widi dana sedilang kan nabi walBakiyya abuq kakus s.a.wb s.a.wb alhamdulillah jadi udah mau naik ekstrimen nih malam widi danae kliiru maaf ayo ngomong ekstrim jauh ndak widi danae ya takkan nah takkan musuh mutuhfah diru rata ulang kulau yuh anek wong jauh temen-temen ekstrimen tapi tidak terlalu sekuler, tidak berbeda, maksiat, tapi itu sedangkan saya, saya meniru itu sedangkan ada orang lain yang berapa bodoh saya itu parah, itu parah saya tidak terangkan berguna-guna itu, itu arti itu proses nabi itu tidak bisa menghubungkan, itu tidak bisa terlulas tahun jadi nabi, itu tidak bisa terlulas maka sedurungnya itu sudah menengah, ada yang itu sudah menengah intinya kbw butuh proses kbw butuh nolok proses itu jenisnya akhwal, itu jenisnya akhwal jadi hukumnya tetap menghubungkan wajib tapi ada tradisi akhwal akhwal yang dilakukan di nabi itu, orang yang rasanya nabi itu yang dikakai dikakai dua di servis sampai ketika senjangan itu orang yang elek dikakai nabi terus yang menghubungkan sampai sahabat ansur ada protes ini tidak adil akhirnya nabi memberi penjelasan imanamku is bener, biasa heroik, biasa ngegei yusku yang terus ngegei dan tetap lagi maka orang abang kan seneng dikakai lagi seneng kia yusku dulu jadi aku ngegei ku ata'allah fuhum alal islam dan gilam no goh? islam akhirnya ada istilah walmu'allah fatih hulubu sing dihapi hapi lana nuruti ngaji itu gini media massa utawit internet utawit media sosial itu ngeri indonesia sudah tohut indonesia sudah penuh dengan maksiat sehingga harus kita hancurkan orang yang maksiat itu juga orang yang sujud zaman akhir itu orang berstatus ganda membunuh orang sujud itu boleh tidak nabi itu disuruh merangi orang khatayah jadu allah ilah ilah wawana muhammadar rasuwa'i qamish sholat wa'i ta'i sholat sekarang orang-orang yang biasa andang dhutan itu sujud tau orang sujud yang biasa riba rentenir ya wongnya sujud yang suhan kiai CSR itu tidak ada kodoh sampai medjit proposalnya ya pek kalau medjit kokpon orang yang sama sehingga maksiat yang orang itu sehingga yang kan kita hukumi orang itu oleh mereka yang dipatahkan berarti kalau ingin ngelosong di wong sujud tapi kalau orang ini orang itu dia lupa dan orang itu sering maksiat kalau orang itu mereka tidak wajib darah ini tidak wajib itu tidak wajib dimana orang itu tidak wajib karena orang itu tidak wajib tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak layak dibuang apa enggak itu memaksakan itu yang saya dari guru-guru saya faham ya? jadi aku gak ada sana sebagai bapakku dan tukang diragakannya tukang diragakannya bapakku ngaji kalian bunyut sebuah ibu ngaji kalian isu beki itu yang terus ada yang dihantar ke Rasulullah SAW Jadi zaman kudu ngerti Onok tradisi Ini kok benar